Begini reaksi Gusbaha saat melihat hantu pocong pertama kali. Apakah anda pernah melihat hantu pocong? Jika pernah, apa kesan pertama yang anda rasakan? Kebanyakan orang tertentu akan langsung ketakutan. Namun, Gusbaha justru memiliki pengalaman yang lucu saat melihat hantu pocong pertama kali. Melansir dari sebuah tayangan di kanal Youtube Kalam Kajian Islam yang diunggah pada 25 November 2021, Gusbaha menceritakan tentang pengalamannya saat melihat hantu pocong pertama kali. Penasaran seperti apa reaksi lucu Gusbaha saat melihat hantu pocong pertama kali? Simak video berikut ini. Pemilik nama lengkap Kiai Haji Ahmad Bahawuddin Nur Salim, menceritakan jika dirinya dulu adalah seorang yang penakut. Gusbaha mengaku dirinya takut melihat hantu, jin, ataupun setan. Namun, setelah diberitahu sang ayah, Gusbaha menyebut bahwa dirinya kini ilmiah. Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, itu menceritakan bahwa dirinya menjadi pemberani setelah diberitahu sang ayah tentang makhluk selain manusia. Saya itu agak pemberani, dulu saya juga penakut. Saya mulai pemberani setelah diberitahu bapak begini. Saya masih ingat kalimatnya bapak, ungkap Gusbaha. Putra Ulama Karismatik Kiai Nur Salim Rembang itu, menyebut bahwa ayahnya malah meminta dirinya untuk bersyukur jika diperlihatkan hantu, jin, ataupun setan. Kamu kalau ditakuti jin ya boleh karena manusia, tapi kamu harus syukur kepada Tuhan kamu diperlihatkan ada makhluk selain kamu. Jadi, supaya kamu tahu kalau makhluk tidak hanya manusia saja, namun jin juga ada. Gusbaha melanjutkan. Semenjak itu saya agak ilmiah, maksudnya kapan-kapan jika kalau melihat jin berarti ada ilmu baru di muka bumi, tidak hanya saya saja. Saya masih ingat perkataan bapak, jadi ilmu itu memang luar biasa. Gusbaha menambahkan. Jadi, saya berkali-kali kelihatannya ada jin pintu saya buka, wajahnya gimana mau saya lihat. Dulu ya takut beneran, ternyata Mustafa tidak lihat. Ujar Gusbaha. Tak hanya itu, Gusbaha juga mengatakan bahwa makhluk-makhluk seperti hantu, jin, dan setan itu dapat disikapi dengan baik. Jadi, sebetulnya setan pun bisa disikapi. Andaikan orang itu menganggap setan itu makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Gusbaha menjelaskan. Misalnya ada pocong yang menghampiri rumahmu lalu kamu ajak salaman, apa tidak kaget pocongnya? Wajahnya buka dong, kecewa pasti pocongnya, karena tidak sesuai rencana. Ujar Gusbaha. Adanya makhluk selain manusia seperti jin dan juga yang sebangsanya sudah dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran jika Allah SWT telah menciptakan mereka. Al-Quran telah menjelaskan jika ada pahluk ciptaan Allah SWT yang bernama jin. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 12 sebagai berikut. Tidak hanya itu saja, Al-Quran juga memberikan penjelasan salah satu ciri dari jin adalah dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 27 sebagai berikut. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27 Demikian cerita dan reaksi Gusbaha ketika melihat hantu pocong pertama kali. Semoga Allah SWT menjauhkan godaan setan dan selalu melindungi umatnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.